Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue di film Santai So, seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cita film yang berjudul Arthur and the Invisible Film ini adalah film jadul koran tahun 2006 yang menceritakan tentang perjuangan Seorang bocah umur 10 tahun yang harus berkelana di dunia suku mini untuk mencari harta karun tersembunyi Demi menyelamatkan rumahnya yang akan disita dan dilatakan Ya dah lor, gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita sikat videonya Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga oke? Check this out! Di sebuah rumah di tengah sawah hidup seorang nenek tua yang ditemani cucunya bernama Arthur Serta sekorodok bernama Alfred Dan kebetulan sekali hari itu Arthur sedang berulang tahun yang ke-10 Dan ia diajak neneknya untuk berbelanja di pasar bersamanya Namun disitu Arthur sudah tahu bahwa neneknya sudah memesan kue ulang tahun untuknya Sebab ia sangat sibuk dengan riset saluran irigasi masa depan yang ia ciptakan sendiri Menggunakan beberapa sedotan yang sempat dia beli saat di pasar tadi Saat dia sudah memasangnya dan mencobanya, Arthur sangat senang karena saluran irigasinya berhasil Lalu neneknya memanggil-manggilnya untuk menerima telepon dari orang tuanya yang bekerja di kota Tetapi Arthur sedih ketika mendengar kata-kata dari orang tuanya yang tidak bisa hadir merayakan ulang tahun bersama-sama Bahkan dari dulu mereka pun selalu seperti itu Untung saja neneknya selalu ada untuknya merayakan ulang tahun bersama walaupun berdua saja Karena sang kakek dulu tiba-tiba saja menghilang entah kemana Kala itu Arthur diberikan sebuah pemobilan mini untuk hadiah ulang tahunnya dari sang nenek Lalu malam harinya seperti biasa neneknya menceritakan masa lalu dari kakeknya yang merupakan seorang penjelajah Dan pernah menjelajahi benua Afrika Lalu bertemu dengan sebuah suku yang bertubuh tinggi bernama Bogomata Selai Kemudian ia membantu membuat saluran irigasi untuk mereka Dan sebagai gantinya mereka memberikan batu delima untuknya Tak hanya itu saja, kakeknya Arthur juga menemukan sebuah suku berukuran sekecil gigi Yang disebut sebagai suku minimoi Mereka hidup dengan cara memanfaatkan semua yang ada di alam Dan ketika melihat putri dari suku tersebut, Arthur seketika langsung jatuh cinta kepadanya Lalu selesai dan ia beranjak tidur Hingga keesokan harinya ketika Arthur sedang bermain dengan Alfred dan mobil barunya Datanglah seorang pria bernama Davido Yang merupakan penagi hutang untuk menagi hutang-hutang kakeknya sebelum ia menghilang Karena neneknya belum punya uang, Davido memberikan kelonggaran Yaitu memberikan waktu 2 hari untuk cepat melunasi semua hutang-hutangnya dahulu Kalau tidak, maka semua set rumah beserta kebun-hutangnya akan diambil paksa dan digusur untuk mendirikan sebuah gedung besar di sana Saat itu, Arthur sempat mengusulkan untuk memberikan batu delima untuk melunasi hutang-hutangnya itu Akan tetapi, neneknya tak bisa melakukan apa-apa sebab kakeknya menyembunyikan batu itu di area halaman Dan neneknya sudah mencari ke semua sudut halaman, tapi hasilnya nihil Alhasil, Arthur pun dengan sekuat tenaga mulai mencari keberadaan batu delima tersebut Namun, Arthur disitu berpikir bahwa mungkin kakeknya meninggalkan sebuah petunjuk Dimana letak batu delima tersebut disembunyikan Dan benar saja, ia menemukan petunjuk sebuah peta yang menuju suku minimoi berada Yang ternyata selama ini mereka berada di halaman rumah mereka dan menjaga batu delima tersebut Sedangkan neneknya punya urusan lain yaitu menjual beberapa benda kuno kepada seorang kolektor Agar dia bisa mendapatkan uang, walaupun itu sedikit Namun, baru saja mendapatkan uang, para penanggi hutang yang lain datang Lalu mengambil semua uang miliknya Dan tak sampai disitu saja, tiba-tiba seorang dari PLN juga datang Untuk memberitahukannya soal listrik yang akan diputus saat itu juga Sedangkan Arthur satu persatu sudah menemukan petunjuk Bahwa setahun sekali di malam bulan ke-10, tepatnya tengah malam Lintasan menuju suku minimoi akan terbuka Yang tidak lain adalah malam itu juga Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya sudah terkumpul, tiba-tiba beberapa orang buku mata selai datang untuk membantunya memasuki dunia Minimoid. Dan setelah melakukan semua petunjuk dari kakeknya, dia berhasil membuka lintasan tersebut. Akan tetapi ada seorang Minimoid yang menjaga lintasan itu yang bernama Beta. Saat itu Arthur sedikit memperkenalkan diri dan tujuannya kepada Beta. Sampai akhirnya Beta mengizinkannya untuk masuk dan... Ketika Arthur sudah memasuki dunia Minimoid, ia diajak Beta untuk pergi ke tengah kota untuk menemui putri Selenia. Dan Raja Minimoid, ia merupakan kakak dan ayahnya sendiri. Yang sedang melakukan upacara penobatan pahlawan dengan cara mencabut pedang yang tertancap di batu. Setelah itu Arthur mulai diperbolehkan untuk berbicara mengenai alasannya datang ke sini. Yaitu untuk mencari Batu Delima milik kakeknya agar dia bisa menyelamatkan rumahnya sekaligus rumah tempat Minimoid saat ini. Tapi sialnya Batu Delima itu berada di nekropolis, tempat iblis Marta Zalt berada. Dan tempat terakhir kakeknya Arthur berada sebelum ia menghilang. Lalu tiba-tiba para penjaga membuka gerbang utama dan mereka melihat salah satu temannya yang sempat menghilang sedang terkapar di tengah jalan. Dan spontan Putri Selenia pun pergi untuk menolongnya. Ternyata itu adalah jebakan dari para bawahan Malthazar untuk mulai menyerang suku Minimoid. Saat kondisi mendesak, Arthur tak sengaja mencabut pedang pahlawan dan mengalahkan para bawahan Malthazar. Dengan dicabutnya pedang itu oleh Arthur berarti bahwa ia adalah sang pahlawan dan ia mempunyai misi untuk mengambil Batu Delima sekaligus mengalahkan Malthazar dengan beberapa orang yang akan menjadi timnya yaitu Putri Selenia dan Beta. Dan saat itu juga mereka bertiga pun mulai perjalanannya. Hingga esok harinya ketika neneknya Arthur bangun tidur, ia kaget ketika melihat pintu kamarnya sudah rusak dengan Arthur yang sudah pergi entah kemana. Lalu ia pun menolongan polisi setempat untuk segera mencari dan menemukan cucunya itu. Sedangkan mereka bertiga setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di tempat transportasi umum ala-ala Minimoid dan memesan tiga tiket untuk pergi ke nekropolis. Namun di saat dalam perjalanan, transportasi yang dikendarainya menabrak lebah dan keluar jalur sampai jatuh ke sungai. Sialnya di ujung sungai tersebut terdapat sebuah air terjun dan mereka harus menghindarinya. Untungnya Arthur mempunyai ide yang cemerlang dengan mengikat tali ke pedangnya lalu melemparkannya ke dahan pohon sampai akhirnya mereka semua pun bisa selamat. Dan memutuskan untuk beristirahat melewati malam tidur di dalam kelopak bunga. Esokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya, tapi mereka terpaksa berhenti di tengah jalan karena melihat saluran irigasi yang dibuat oleh Arthur mulai dibongkar oleh para bawahan Maltasar untuk mengalihkan air ke negeri Minimoid, sebab mereka tahu bahwa Minimoid lemah terhadap air. Tapi itu juga menguntukkan bagi mereka bertiga, karena dengan sembunyi di dalam sedotan, mereka akan otomatis dibawa menuju nekropolis, tempat semua sedotan itu dikumpulkan. Untung saja yang memotong sedotan itu bukan bawahan Maltasar. Lalu mereka dibawa oleh Minimoid tersebut ke tempat bosnya, yang merupakan bos kelep malam di sana, bernama Max. Di situ mereka bertiga bersenang-senang seperti minum AM, air mineral cap liur lalat, lalu mulai berdansa berdua antara Arthur dan Selenia. Saat itu mereka berdua mulai ada rasa tertarik satu sama lain, hingga suasana itu dikacaukan oleh Darkos, anaknya Maltasar yang datang mendekati Selenia dan mengajaknya berdansa. Namun saat itu Selenia menolaknya dan membuat Darkos marah, sampai ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka bertiga. Saat mati lampu itu, Mereka bertiga dibawa oleh anak buah Max masuk ke dalam jalur tikus yang berhubungan langsung dengan markas Maltasar, yang ternyata tepat di bawah rumahnya sendiri. Saat itu si nenek datangkan tamu, yaitu orang tuanya Arthur, dan seketika si nenek senang, tapi juga ia harus berterus terang kepada mereka bahwa Arthur sudah hilang beberapa hari yang lalu setelah mencari harta karun di alaman. Mendengar itu, orang tua Arthur langsung bergegas, mencari harta karunnya, bukan anaknya. Kembali ke Arthur and Friends, di mana mereka sudah sampai di markas Maltasar, lalu mereka melihat pemakanan yang akan dibawa untuk makan malam Maltasar, dan Selenia harus berpisah untuk menemukan Maltasar dengan mengikuti kemana makanan itu pergi, dan mereka pun berpisah. Akan tetapi, malangnya mereka berdua bertemu Darkos, dan Arthur ditangkap lalu dipenjara, sedangkan Selenia ketahuan oleh Maltasar, dan berhasil dipenjara juga. Ketika dipenjara, mereka bertiga akhirnya bertemu dengan kakeknya Arthur yang selama ini telah menghilang, dan tiba-tiba Darkos datang untuk membawa mereka ke hadapan Maltasar. Di saat sampai di sana, mereka berhasil menemukan batu delima yang dijadikan singgah sana oleh Maltasar, dan juga Mino, anak dari Miro, si tikus tanah yang ternyata masih hidup juga. Nah, kala itu mereka berempat dibebaskan oleh Maltasar, dan diberi jalan untuk pulang ke negeri Minimoi. Lalu, sebagai ucapan terakhir, Arthur berbisik kepada Mino untuk menandai batu delima itu saat pertengahan hari. Kemudian, mereka pun pergi. Beberapa saat setelah meninggalkan markas Maltasar, mereka berhenti sejenak beristirahat sekaligus memikirkan cara untuk bergerak lebih cepat. Saat itu, keberuntungan berpihak kepada mereka semua. Karena mereka berada tepat di bawah selokan, tempat pembunuh pilihan Arthur dibuang oleh Davido, yang ternyata masih berfungsi. Bersama dengan itu, aliran airnya sudah dialihkan oleh Maltasar menuju negeri Minimoi. Untuknya, mereka semua berhasil selamat, dan tepat waktu untuk menutup gerbangnya sebelum air bah itu masuk. Sampai akhirnya, Arthur dan kakeknya harus kembali ke dunia manusia. Sebelum itu, Arthur berjanji kepada Selenia bahwa ia akan kembali 10 bulan mendatang. Ketika berhasil kembali ke dunia manusia, saat itu juga bersamaan dengan datangnya Davido untuk menagih hutang-hutang mereka. Dan kebetulan, Davido bisa bertemu dengan kakeknya Arthur, dan ia bisa mengulur waktu untuk mencari batu delima dengan bantuan Mino. Mino, where are you? Mino! As for you, my son, I hereby solemnly appoint you. Get me! Akhirnya, Arthur bisa membayar hutang-hutangnya kepada Davido, dan Mino bisa kembali berkumpul dengan ayahnya. Lalu, Film pun berakhir. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah bisnis saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi, kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi, terima kasih, and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax